Yo, welcome back bareng gue Bill Mokdor Ayo langsung aja di art koridor gue bakal tunjukin lo Satu private viewing buat auction 33 Dimana ini ada di Linda Gallery yang ada di Singapur Tepatnya ada di art district yang adanya di Keppel Road Silahkan masuk karena gue bakal tunjukin beberapa karya Kebetulan kali ini auction kita ada 55 lot Dan gue bakal tunjukin beberapa karya yang elegan banget Salah satunya kalo lo masuk lo bisa langsung liat disini ada Mas Riyadi Salah satu seniman yang punya impact besar juga Dan beliau ini bisa disebut salah satu top tiernya di seniman Indonesia Kebetulan karya ini belum lama lalu juga ada yang serupa telah terjual di Christie Selain Mas Riyadi disini juga ada beberapa karya yang hebat banget Salah satunya adalah Hendra Gunawan Disini kita ada tiga Hendra Gunawan dan dua di antaranya itu ada di buku Kalian bisa ngeliat disini adalah salah satu karya Hendra Gunawan yang berjudul Papaya Seller Karya ini akan dibuka dengan harga 150 ribu Sing Dollar Dan juga ada karya disebelahnya Ini juga adalah karya yang ada di buku Hendra Gunawan Satu karya yang berjudul Village Life Disini ditunjukkan bagaimana bentuk Hendra Gunawan menggambarkan Kehidupan di pedesaan dengan ada background gunung yang sangat indah Karya ini juga akan dibuka dengan harga 150 ribu Sing Dollar Dan juga kalau kalian lihat di belakang gue ada karya-karya Pak Sri Hadi Nah ada satu lagi nih yang gue ingin tunjukkan sama kalian Yaitu adalah karyanya Lemire Langsung aja Nah ini dia nih Ini adalah salah satu karyanya Lemire yang sangat elegan Karya Lemire ini dibuka dengan harga 380 ribu Sing Dollar Dan kalian bisa lihat objek yang dipakai disini adalah Nyipolok Yaitu istrinya beliau sendiri Dan dilukis langsung di rumahnya di Pantai Sanur Dan kebetulan sekali kali ini Lemire di auksion kita ada dua karya Kalau yang tadi itu adalah karya yang terjadi di luar Dan karya ini terjadi di dalam Dilukiskan di dalam ruangan Ruangan dimana Nyipolok sedang menyiapkan hidangan makanan Ini satu karya yang indah banget Elegan dan juga susah sekali untuk dicari Lemire sendiri untuk mencari karya-karyanya itu sudah sangat sulit Apalagi karya dimana furniture-nya itu terlihat dengan elegan seperti ini Nah gue juga bakal tunjukin lu beberapa kali ya Kalau lu lihat di belakang kita ini Ada karyanya dari Limanfong Tapi gue bakal tunjukin satu karya Limanfong yang beda dari yang lainnya Kalau kalian sering lihat Limanfong Banyak karyanya itu di board dan menggambarkan hewan-hewan Tapi kali ini kita ada satu karya yang elegan banget dan jarang banget Yaitu karya Limanfong dengan oil painting di canvas Lo lihat ini karya punya detail yang indah banget Dan kelebihan dari karya ini Ini adalah karya yang ada di bukunya Limanfong itu sendiri Dan karya ini akan di beat dengan starting beat 70 ribu sing dollar Nah gue juga bakal nunjukin beberapa karya lainnya Karena disini karya-karya yang dimiliki adalah karya-karya dengan kualitas yang elegan banget Salah satunya kayak kita bisa lihat disini Ini di belakang gue Dan di sekeliling gue Adalah karyanya Ari Smith Salah satu yang menawan menurut gue adalah Dua karya Ari Smith ini Yang memiliki landscape dengan ukuran yang cukup indah Nah selain itu Tadi gue ngomong ada tiga Hendra Gunawan Nah gue bakal tunjukin sama lo Salah satu dari yang belum gue tunjukin Yaitu Hendra Gunawan yang sedang dilukis di awal-awal karirnya Ini karya kalau lo lihat di karya di depan Itu karya dengan color yang vibrant Nah kalau di karya ini Itu colornya lebih terlihat gelap Menggambarkan biasanya ini adalah karya-karya di awal karirnya Kemungkinan besar ini di tahun 50an Dan disini juga ada karya dari Widayat Afandi Dan juga Sri Hadi Nah lo juga bisa lihat beberapa karya yang bakal gue tunjukin disini Selain dari karya lukis yang udah gue tunjukin barusan Ada juga karya-karya patung yang sangat menawan Salah satunya adalah karya Cocunya Yaitu adalah patung anjing hijau Yang dimulai dengan harga 132 ribu sing dolar Selain itu ada karyanya Li Che Ini adalah salah satu seniman Chinese juga Yang sangat dikenal di negerinya Untuk karya ini dimulai dengan harga 210 ribu sing dolar Dan yang gak kalah kerennya juga Disini ada karya patung selfie Love Selfie dari Red Army Dan kalau ini adalah karyanya Jiang Shuo Yang dengan ikonik Red Army nya Disini yang bikin unik adalah objeknya pasangan laki dan wanita Dan juga menggunakan handphone yang lagi berselfie Karya ini dimulai dengan harga 80 ribu sing dolar Satu karya yang kayaknya indah banget Kalau bisa lo taro di rumah kalian Jadi untuk kalian yang ada di Singapura Silahkan mampir Karena private view ini sudah dimulai Dan relangnya akan berlangsung pada tanggal 14 malam Di Hotel Hilton Orchard Road Kalian silahkan datang Ramaikan Dan bisa ngeliat informasi lebih lanjutnya Di description di bawah Gue tunggu kalian disana Sampai ketemu next one Sampai ketemu Sampai ketemu